Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini saya sedang berada di wilayah Gaul, di wilayah Tebet, Jakarta Selatan Lebih tepatnya di wilayah Tebet Utara, Jakarta Selatan, di Majlis Taklim Al-Affal Nah, kabarnya hari Jumat, 21 Oktober, akan diadakan Maulid Agung Nah, jam berapa dan kayak gimana acaranya? Langsung aja kita tanya Tuan Rumah Yuk, kita masuk ke dalam Dan di sini akan menjadi tempat utama, panggung utama dari Maulid Akbar Majlis Taklim Al-Affal Para jamaah dapat memenuhi area samping saya Samping saya dan di luar dari area ini silahkan memenuhi tempat-tempat yang telah disediakan Vanitya Jangan lupa jaga barang bawaan dan ikuti acara dengan Fikmah Dan saat ini saya sedang berada di kediaman almarhum dari Saidil Walid Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Asgaf Nah, untuk para jamaah yang akan hadir Maulid, berikut adalah denah acara Di mana tempat sholatnya, untuk sholat subuh berjamaah, ke arah Qiblat mana Untuk posisi parkir ada di mana, dan semua kalian bisa lihat di sini Dan Alhamdulillah saat ini saya sudah bersama dengan Saidil Walid Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdul Rahman Asgaf Sekaligus kita akan bertanya-tanya tentang Maulid yang akan diadakan pada hari Jumat 21 Oktober 2022 Assalamualaikum Habib Waalaikumsalam Habib, di Majelis Taklim Al-Habab akan diadakan Maulid Habib pada tanggal 21 Oktober Nah, ini historinya gimana Habib? Awal Maulid dilaksanakan Habib? Awal Maulid pertama kali dilaksanakan itu sebenarnya dari saat Saidil Walid tinggal di Menteng Di Menteng Habib? Di Jalan Surabaya, itu kurang lebih sekitar tahun-tahun, dimulainya tahun sekitar tahun 85an Tahun 85 Habib? Iya, kurang lebih sekitar tahun itu dimulainya Maulid Ya, dihadiri oleh waktu itu Pandam Jaya Bapak Triksu Trisno Itu awalnya, kemudian barulah pindah ke Tebet Ke Tebet, ya? Iya Jadi dari tahun 85 pindah ke Tebet, sekitar tahun berapa Habib? Tahun 87 kurang lebih pindah ke Tebet Ya, sekitar tahun 87 pindah ke Tebet Dan Saidil Walid bikin acara Maulid ini bersamaan dengan jamaah, sholat subuh gabungan yang dibinanya Sudah sekitar puluhan tahun, setiap tahun ya di Tebet ini sekaligus Maulid Boleh cerita sedikit Habib? Tentang sosok Saidil Walid, Habib? Ya, Saidil Walid ini orang yang mempunyai keilmuan Dengan akhlak dan kecerdasannya itu di luar rata-rata Ya, berapa banyak orang di Menteng Ya, mantan preman Itu pada tobatnya di tangan Saidil Walid dengan akhlak Jadi dakwahnya beliau itu dengan akhlak Itu yang pertama, bukan sekedar ilmu Ya, tapi akhlaknya yang luar biasa Dan juga sering membantu orang Dan wibawanya Saidil Walid sangat luar biasa Untuk mempunyai amalan-amalan Amalan-amalan khusus yang dimiliki oleh Saidil Walid Nah, itulah yang kita sebagai putera-puterinya Selalu digembleng Andalkan segala sesuatu kepada Allah Dengan cara membaca wirid Ratib al-atas, ratib al-haddad Berdul-latib Ya, berdesakran Hezbul nawawi Hezbul bahar Hezbul ikhfa Hezbul nasar Nah, itu bagian kecil yang harus kita baca Agar terpelihara hidup kita daripada kejahatan makhluk Itulah caranya Saidil Walid Nah, itu Saidil Walid ini mempunyai aura yang luar biasa Jadi ilmu agama lain, zikirnya lain, akhlaknya juga sangat luar biasa Begitu Saidil Walid Oke, baik Habib, boleh minta pesan-pesan untuk jamaikan hadir Habib pada tanggal Jumat 21 Oktober 2022 Ya, yang pertama kami berharap antum sekalian, kaum muslimin dan muslimat bisa ikut hadir Di acara Maulid Akbar yang setiap tahun diadakan di Majest Alim Al-Affa pada tanggal 21 Oktober Salat subuh berjamaah InsyaAllah berkat kehadirannya para ulama, para kiai, para habaib Itu sudah cukup sebagai pandangan kita bahwa itu adalah kemuliaan Tempatnya kemuliaan Tempatnya kemuliaan dan tempatnya barakah InsyaAllah berkat kita hadir di acara tersebut Moga kita tergolong orang-orang yang akan mendapatkan syafaat daripada guru-guru Kita yang mulia Itu saja Kesempatan Tidak datang dua kali Kita tidak tahu umur kita sampai tahun kapan Tapi kesempatan untuk bisa hadir di Majest Majelis yang jelas penuh keberkahannya Itu seribu satu Jadi kita berharap mari sama-sama kita besarkan acara Maulid di Al-Affa InsyaAllah berkat hadirnya kita Nadroh dan pandangan Syedil Walid khususnya Dan pandangan daripada Jiddi Habib Abdul Rahman Nasegaf juga khususnya Dan pandangan daripada guru-guru Syedil Walid Akan tertuju kepada kita Yang mau tidak mau Nanti kelak di Yomel Kiyamah Kita akan bersandar kepada mereka semua Dan kita akan selamat masuk sorga bareng-bareng Berkat hadir kita di Majelis Talim Walaupun kita jarang hadir di pengajiannya Setahun sekali Alhamdulillah InsyaAllah berkat setahun sekali Memudahkan semua urusan dunia dan akhirat kita Nah buat para jamaah Dabawi TV yang mau hadir Jangan lupa diikuti pesan dari Syedil Habib Muhammad Bin Ali bin Al-Rahman Nasegaf Dan sampai ketemu di hari Jumat 21 Oktober 2022 Habib, mohon pamit Habib Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ala ni'amihi al-mutawatirah Wa minanihi al-gamirah Wa ayadihi al-mutakathirah Wassalatu wassalam Ala sayyidi ahli dunia wal-akhirah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi al-anjum iz-zahirah Amma ba'ad Kau muslimin muslimat Para pecinta Rasulullah SAW Hari ini kita Kedatangan tamu yang begitu agung Yang begitu besar Iaitu Datangnya Bulan yang agung Bulan Yang diagungkan Oleh yang maha agung Iaitu Bulan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW Karena itu Para ulama-ulama kita Memerintahkan kita Agar kita Mengagungkan Hari maulidnya Rasulullah Hari kelahirannya Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Dan Kami Dari majlis ta'alim al-afaf Mengundang Dan sekaligus mengadakan Peringatan maulid Yang besar Yang akbar Pada Nanti Tanggal 21 Oktober Jumat subuh berjamaah Saudara-saudara Sekaligus Kau muslimin muslimat Para pecinta Rasulullah SAW Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Astagaf Beliau selalu mengingatkan kita Apabila ada undangan Maulid Maka hadirilah Siapapun yang mengundang Karena Hakikatnya Undangan maulid tersebut Panitia maulid Hanyalah wasilah Namun Yang mengundangnya adalah Nabi kita Muhammad SAW Karena itu Kita muliakan Ya Siapa orang Yang dibuat Acara peringatan maulid tersebut Ya tentulah Tentulah Nabi kita Muhammad SAW Maulidur Rasul SAW Orang yang membuat maulid Orang yang mengadakan maulid Orang yang menghadiri maulid Orang yang bergembira Karena maulidnya Rasulullah SAW Semua mendapatkan keberuntungan Dari Allah SWT Kita bergembira Dengan hari kelahiran Rasulullah SAW Kita banyak bersolawat Kita memberikan makan Kepada tamu-tamunya Rasulullah SAW Semata-mata itu semua Mengharapkan keridoan Dari Allah SWT Karena itu Saya menghimbau Dan saya mengajak Jangan ada Dari masjid-masjid Musola-musola Majlis-majlis Yang tidak mengadakan Peringatan-peringatan maulid Rasulullah SAW Karena Sayyidil Walid Sayyidil Jid Hw. Abdul Rahman bin Ahmad As-Segaw Muliau Pernah mengatakan Maulid itu Maulidur Rasul Adalah pohonnya Sedangkan Isra Mi'rat Adalah buahnya Karena itu Ya dengan keberkahan Maulidur Rasul SAW Semoga Allah SWT Berkahi negeri kita Allah SWT Jaga negeri kita Allah SWT Jadikan negeri kita Baldatun Tayyibatun Warabbun Amin Amin Ya Rabbul Alamin Wa billahi taufiq Wal hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Udah denger kan Apa yang dijelasin Sama Sohabil Bayit Nah jadi pastikan Untuk para jamaah Hadir tanggal 21 Oktober Ba'ada subuh Subuh berjamaah Di Majestat Alim Al-Affab Tebet Jakarta Selatan Dan saya pamit Sampai ketemu di Maulid berikutnya Terima kasih